Bupati Batang Harim Muhammad Fadil Arif dan Wakil Bupati Bahtiar mengajak Ketua RT yang berada di Kejamatan Muara Pulian untuk berdiskusi terkait aspirasi masyarakat. Dalam momen diskusi ini banyak saran dan masukan, hingga permohonan yang diharapkan masyarakat ke pemerintah, terutama dalam hal pembangunan. Jumat malam bertempat di Serampi Rumah Dinas Bupati Batang Harim Muhammad Fadil Arif dan Wakil Bupati Batang Harim Bahtiar mengajak diskusi para Ketua RT yang ada di Kejamatan Muara Pulian. Diskusi kali ini turut dihadiri Segda Muhammad Azan, Asisten 1 Setda Batang Harim M. Rifai, Asisten 2 Setda Batang Harim Isa, Kepala Bapeda Batang Harim Kurniadi, Jamat Muara Pulian, para lurah yang ada di Kejamatan Muara Pulian, serta para tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati banyak menyerap aspirasi Ketua RT dalam lingkup Kejamatan Muara Pulian. Selain itu juga membicarakan mengenai fasilitas pembangunan yang memiliki azas manfaat untuk masyarakat, seperti lampu penerang jalan, jalan, drainase, serta program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni. Bupati Fadil mengatakan saat ini pihaknya akan berupaya membantu penyelesaian permasalahan yang ada di titik-titik wilayah yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Batang Harim. Dan untuk persoalan lampu jalan, saat ini pihaknya akan berusaha melakukan pembangunan tersebut di tahun 2023 sesegera mungkin. Fadil juga berterima kasih atas penyampaian yang disampaikan Ketua RT, sebab saat ini pemerintah tengah berupaya mendata titik-titik yang nantinya akan dijadikan titik fokus pembangunan. Bukan hanya lampu jalan saja, melainkan melakukan pemasangan lampu di masjid-masjid maupun musola yang belum memiliki penerangan lampu jalan. Selain itu, untuk pembangunan jalan lingkungan, sebelumnya Pemkap Batang Hari telah mengeluarkan anggaran sebesar 18 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga melakukan pembangunan jalan sepanjang 120,7 km. Dan di tahun 2023 ini akan kembali dianggarkan untuk peningkatan jalan lingkungan. Bagaimana pemerintah ini cantik? Tapi mempercantik pemerintah ini, apa katalah pemerintah DPRN? Ya tak apa. Tolu aduk pihak-pihak lain yang ikut terlimpah. Yang pertama kali masyarakat. Apabila masyarakat tidak mahu, atau tidak ikut dokwadisipasi, bahwa tidak akan terjadi lagi di atas masyarakat. Dan lo pasti pemerintah. Apakah cukup pemerintah rumah tidak cukup? Perlu ada sentuhan pemerintah kondisi, perlu ada sentuhan pemerintah pusat. Dengan keterbatasan kebenaran kita itu, kita pulkan yang di dalam kuasa kita. Yang di luar kuasa kita, pemerintah contohnya. Jalan dari Simpang Komisi sampai laki-laki kota Jamin di sana itu jalan pemerintah. Tidak bisa kita dalam kuasa kita. Apa yang dikalankan? Kita perlu melakukan pendekatan, perlu memusulkan kebenaran pemerintah pemerintah Jamin untuk baik-baik jalan pemerintah. Kemudian apalagi di luar kuasa kita, jalan nasional yang melewati dari kota Jamin sampai kumum. Termasuk rakyat lewat Selayadi, lewat Pasar Baru, lewat Pemerintah, lewat Pemerintah, lewat Pemerintah, lewat Pemerintah, lewat Pemerintah. Dalam pertemuan ini, Bupati Fadil juga memberi signal kenaikan gaji Ketua RT, yang sebelumnya 300 ribu rupiah, di bulan Februari naik hingga 500 ribu rupiah. Menurut Fadil, kenaikan ini masih rendah, namun keberhasilan pemerintah terletak pada yang paling bawah, yakni Ketua RT, karena mereka langsung merasakan jeritan dan keluhan warganya di RT setempat. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.